Intro Shalom, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Nasabah Bang Sulut Goyang kami hormati Saya Revino Pepa, Direktur Utama Bang Sulut Goyang Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan klarifikasi resmi Atas pemberitaan yang beredar di dalam media cetak atau media online Dan beberapa media elektronik lainnya Yang menurut penilaian kami dapat meresahkan dan menimbulkan Miskomunikasi antara Bang Sulut Goyang dengan Bapak Ibu Nasabah kami yang setia Kami telah menerima pengaduan beberapa nasabah melalui channel call center Ataupun secara langsung melalui customer service Dimana di dalam pengaduan tersebut Nasabah merasa ada suatu transaksi yang tidak dilakukan oleh nasabah Tetapi saldo rekening daripada nasabah tersebut telah berkurang Berdasarkan laporan tersebut dari beberapa nasabah Maka Bang Sulut Goyang telah mengambil sikap untuk mengatasi pengaduan tersebut Dengan melakukan investigasi atas kemungkinan penyebab dari ketidaknyamanan tersebut Dimana di dalam penemuan kami bahwa kejadian yang cukup luar biasa ini Merupakan tindak kejahatan perbankan yang disebut dengan skimming Perlu saya jelaskan disini bahwa skimming adalah merupakan tindak kejahatan Berupa pencurian informasi pengguna ATM Dimana rekening nasabah dibobol dengan cara Dilakukan duplikasi terhadap personal identification number atau PIN nasabah Dengan cara memasang suatu alat yang disebut dengan skimmer di dalam mesin ATM Atau dengan cara memasang kamera di dalam ruangan mesin ATM oleh penjahat skimmer tersebut Dan kejahatan daripada skimmer ini atau yang kita sebut dengan skimming ini Bukan merupakan hal baru di dalam dunia perbankan Tetapi ini hampir menimpa seluruh insan perbankan di Republik Indonesia ini Sehingga sejak kami menemukan bahwa Bang Sulut Goyang kena di dalam kejahatan skimming ini Maka kami sudah mengambil serangkaian langkah preventif Langkah mitigasi Dimana kami mengamankan data nasabah Serta kami mengganti kerugian yang dialami oleh para nasabah Yang terbukti menjadi korban dari kejahatan skimming ini Kami berharap Bapak Ibu, nasabah Bang Sulut Goyang tercinta Dapat menanggapi kejadian ini secara bijak Dan tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu Kami berharap Bapak Ibu, nasabah Bang Sulut Goyang tercinta Kami berharap Bapak Ibu, nasabah Bang Sulut Goyang tercinta